ini koleksi topi-topi aku ya teman-teman gak tau masih ada yang kelewatan gak ya mungkin ada kayaknya aku masih ada beberapa yang gak aku masukin kesini oke, yang disebelah sini ini koleksi yang untuk musim dingin ya jadi ini dia bahannya yang dari kayak wool nah seperti ini nah yang ini yang untuk summer ya teman-teman cap sama itu ini di beberapa outfitku of the day kalian lihat nah oke ini akan aku coba satu persatu hi guys, welcome back to my channel nah cocok kali ini mau bikin video koleksi topi-topi aku nah ini aku udah pakai salah satunya seperti yang aku perlihatkan tadi ya aku tata di kasur aku ya nah itu sebagian dari koleksi topi-topi aku ya teman-teman harganya sangat terjangkau jangan khawatir gak mahal ada yang murah ada yang sangat murah jadi aku carinya itu ya pas kalau lagi jalan-jalan gitu aku nemu aku beli nah ini aku pulang dari rumah sakit dan ini outfitku of the day hari ini aku pakai celana hitam terus aku pakai tertul naik hitam dan ini aku pakai romper warna jalan coklat aku serasiin dengan topiku ini nah ini aku beli last week nah ini topi untuk winter juga ya jadi dia itu bahannya juga apa ya bahannya dari apa sih ini nah aku beli dua warna teman-teman yang satu hitam yang satu coklat kamel ini ya 100% wool jadi dia lumayan anget ya teman-teman oke ini sudah aku siapkan sebagian disini sebagian di belakangku ya yang di belakangku itu summer head jadi topi-topi untuk musim panas atau spring ya dan disini udah aku siapkan gak bisa lihat ya teman-teman nanti akan aku coba satu persatu ya ini yang untuk winter seperti ini nah ini yang coklat ya teman-teman dan ini aku akan lakukan buru-buru ya karena matahari sembelan sebetul lagi-lagi karena matahari sebentar lagi tenggelam ini sudah jam 4 disini tuh mataharinya sekarang musim dingin jam 4.30 itu udah 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 turun udah tenggelam ya jadi udah gelap so ini yang coklat terus aku coba yang hitam ya teman-teman yang hitam juga keren loh ini kayak topi naik muda ya kalau jaman dulu itu topi ini belantik ya belantik sapi belantik sapi belantik udus nah ini ini bisa diblesekin gini jadi bisa agak menutup kuping yang atas ya teman-teman kalau gak nanti ya rambutnya diginiin ya biar tertutup ya telinganya gak dingin ya gunanya kan topi itu untuk menutup telinga ya teman-teman dan kepala ya biar gak kena angin yang dingin ya oke tapi lebih cakep tapi lebih cakep kalau telinganya kelihatan so ini yang hitam ya teman-teman looks good ala ala michael jackson terus ini yang kabaret kabaret ini abaikan rabuku yang berantakan ya nah ini kabaretnya kemarin sudah aku pakai di beberapa outfitku ya teman-teman dan very simple makanya juga kalian bisa atur-atur seperti ini seperti itu nah kan ini juga hitam kalian juga bisa diarahkan ke belakang seperti ini ya kan nutup telinga kanan-kiri sesuai selera aja ini makanya gimana ya teman-teman sangat for style pakai outfit apa aja ini bisa terus mungkin oh ini ini cocok juga sama outfitku hari ini karena hitam coklat ini favorit aku ya teman-teman coklat ini sama hitam of course ya ini ini kan ke belakang bisa ke depan bisa hey y'all terserah kalian makanya gimana gak tau ini masih magic bisa dipakai gak ini yang merah kemarin juga aku pakai di outfit of the day ya merah coklat hitam ini kemarin murah banget ya teman-teman cuma 4 euro 90 cent yang ini yang agak mahal teman-teman yang ini 7 euro 90 kayaknya 8 euro nah ini yang pink aku juga pakai kemarin ya waktu aku ada pinki-pinki challenge kemarin sama mbak yuki nah ini yang pinki-pinki oke terus ini juga aku pakai kemarin tapi kayaknya aku gak nge-flok yang pakai ini kemarin ya aku jalan-jalan di hutan kemarin ya ini warnanya kayak kunir bosok ya teman-teman tapi aku ada outfit of the day yang pakai ini aku share di instagram jangan lupa teman-teman kepoin instagram aku tapi disana kebanyakan makanan ya teman fashionnya udah agak aku kurangin ya waktu itu lagi-lagi untuk makanan jadi makanannya yang banyak tapi nanti untuk fashion aku akan masukkan lagi ya foto-foto lama kadang kalau gak tahu mau pakai apa aku lihat foto galeri aku mau pakai apa gimana-gimana oke seperti ini ya teman-teman oke by the way ini aku sharing koleksi ini bukan intinya bukan ingin pamer ya teman-teman ini hanya sebagai apa ya contoh ya mungkin teman-teman yang ingin cari apa ide-ide outfit of the day ini yang grey teman-teman kayaknya yang grey aku belum pakai sama sekali ya kayaknya yang grey aku belum pakai sama sekali nah jadi intinya aku lakukan dulu video topi-topi aku secara yang harganya ini juga murendong gitu loh ini juga murah-murah ini 4 euro 90 sen rupiah ya sekitar berapa ya dikalikan 15.050 berapa ya pokoknya gak ada 100 ribuan lah nah ini koleksi lama aku yang aku sangat suka ini kemarin aku pakai ya waktu belanja kemarin bergendih merah bata merah ati nah ini sangat dihongkong dihongkong sebelum pindah kesini ada diskonan aku beli tiga langsung aku tuh begitu teman-teman kalau lihat quality-nya bagus suka harganya juga gak mehong-mehong amat kalau untuk aksesori sih gak perlu yang mehong-mehong yang penting bahannya terbuat dari apa yang penting tahu bahannya gak apa gak terbuat dari plastik atau akrilik ya akrilik apa ya polyester teman-teman yang penting dari cotton atau dari wool itu bagus ya nah ini ada jambul-jambulnya pentulannya ini lucu kan aku juga ada warna krem krem putih tapi cepet kotor yang ini teman-teman kena bedak tinggal aku pakai yang baju warna putih atau creamy-creamy gitu ya tapi ke warna coklat dia juga masuk pentulnya ini tiga ini kemarin ini aku beli di ngomong mereknya apa ini mereknya egal ya mereknya urung gak tahu dia dari mana oh dia dari Paris teman-teman pantesan ini lumayan mahal ya kemarin aku beli tapi pas diskon sih tapi egal tapi memang dia bahannya bagus nah ini berapa ini 1234 ini semua dari H&M teman-teman kemarin waktu aku beli itu langsung borong empat warna kenapa karena diskon harganya cuma 2 euro an berapa gak sampai 3 euro waktu itu makanya langsung aku borong dan bahannya tuh bagus teman-teman ini yang sering kalian lihat ya di beberapa video aku ini yang abu-abu ini karena aku punya jaket yang warna abu-abu ini jadi sering aku pakai ini teman-teman berapa persen yang abu-abu terus yang ini juga favorit warnanya coklat suka banget aku sama warna coklat ya netral nah ini gak ada pendolnya teman-teman tapi dia muncung gini ya jadi kita itu kelihatan tinggi kalau pakai topi yang ada muncung-muncungnya ini jadi kita gak kelihatan pendek apalagi yang ada pendolnya itu aku suka banget terus ini ada pink pecinta pink halo pecinta pink siapa yang suka pink ayo ya kan ini kalau aku pakai baju yang tonenya ke arah pink-pink atau berganti pun juga masuk terus kuning teman-teman nanti aku bikin yellow 24 jam makan kuning ini aku pakai teman-teman masih belum soalnya aku cuma masih ngelakuin hitam sama putih doang jadi aku masih banyak warna yang belum aku lakukan ya teman-teman ayo komen di bawah mau warna apa nanti aku langsung cus hunting yang warna-warna tapi aku cari dulu di dapurku ada warna apa aja yang gak ada nanti aku hunting aku dada kuning pink coklat burgundy grey semua warna nah ini hitam lagi nah ini lama banget ini dia dari 7 for all mankind ini juga enak dipakai ini juga lucu banget teman-teman ini favorit banget sampai aduh tapi gak rusak rusak loh ya ini berapa tahun sudah aku punya terus ini juga ini aku beli di TKMAX diskon teman-teman waktu itu kayaknya 10 euro ini tapi bagus dia dia dari 70% merino wool terus 30% cashmere 10 euro teman-teman bayangkan murah gimana ini dari Australia brand Australian brand nah ini kemarin aku juga beli sama sarung tangannya ada set sarung tangannya warnanya juga hijau begini karena aku ada jaket yang warnanya hijau begini banyak aku juga yang hijau begini aku suka banget ini agak tipis tapi dianget teman-teman oke cinta topi ke summerhead nah ini ya untuk ke pantai eh ternyata masih ada lewinya bukan untuk ke pantai ini kemana juga aku pakai ke Italy ya ini ini bahannya gak hangat kalau yang ini ya teman-teman ini bahannya untuk musim panas kayak apa ya terbuat dari kayak cuman kalau ini dicuci dia mengkeret teman-teman kayak kertas dia bahannya nah ini yang putih kemarin aku cuci karena kena bedak ininya jadinya lebih kecil dari yang hitam karena aku cuci mengkeret mengkeret nah ini topi-topi ini udah ada beberapa topi yang dilelang sama anakku yang gede yang adidas terus apalagi kemarin diambilin ini si rambut kebotak sedikit teman-teman oke ini yang merah ya merah-merah kalau pakai baju merah kecematan merah semuanya merah merah-merah teman-temannya ini dari adidas terus ini dari dg dg apa sih bukan roll jika bana kali ini juga dari kike meks kemarin aku beli diskon teman-teman ini juga warna coklat 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 gini aku suka ya gak tau kenapa terus ini yang green army ini kemarin aku juga pakai di outfit of the day aku beberapa yang waktu yang lalu ya oh ini juga masuk ke yang coklat tuh kalau pakai green army gitu nah ini juga ini yang kemarin aku beli belum lama ya unboxing waktu itu ya dari video aku yang belum lama ini dari new era masih ada lagi teman-teman nah ini yang sering dipinjem sama anakku yang kecil ini agak kecil dia ini kemarin dipakai anakku jadi dia agak kecil aku pakai harus dibesarin tapi ini versatile ya teman-teman ini bisa dipakai untuk kepala kecil dan besar karena dia di belakang bisa di adjust ya ini dari Nike putih terus ini dari dari villa aku beli ini karena kemarin juga diskon terus warnanya cocok sekali dengan warna tas dan aku punya Kenzo apa itu sweatshirt ya terus warnanya sangat sama terus ini aku beli di Hugo Boss ini belinya di outlet aku nemu kuning aku nemu kuning aku nemu kuning kok kelihatkan keren ya kuningnya itu ngejreng banget ya teman-teman aku beli ya itu kalau jalan kemana lihat mata ini gak bisa gak bisa berpaling teman-teman nah ini kenapa aku ambil edge ini dari Tommy Hilfiger ya teman-teman kenapa aku panggil edge aku beli edge karena edge ini adalah lambang dari nama keluarga ku jadi aku beli hinder burger jadi inisialnya untuk nama aku oke nama family ya teman-teman ini nama depan nah ini lama banget lama gak aku pakai ini dari adidas ini kayak kain gitu gak tahu kenapa aku gak pakai lagi karena menurut aku sekarang udah jadinya lucu tapi masih aku simpen gak tahu kenapa biasanya aku kalau udah gak kupakai gak suka aku kasih atau aku donasikannya terus ini kemarin aku lihat ping muda juga ini dari Snipes ini kalau pakai baju tinggi-tinggi oke dan ini dari Zara nah ini waktu mau berangkat ke Paris itu aku belinya ini ala-ala Parisian ya coklat juga teman-teman ya ampun bercinta coklat aku ini favorit aku kedua ini karena ini masih baru dan biasanya kalau baru gimana sih teman-teman selalu dipakai ya aduh udah mulai gelap nih masih kelihatan kan oke nah itu semuanya teman-teman koleksi topi-topi aku oke makasih teman-teman yang udah nonton teman-teman yang udah subscribe udah like, udah comment aku ucapkan terima kasih banyak dan buat teman-teman yang baru nemuin channel aku please subscribe tonton video aku jangan di skip ya teman-teman biar semakin semangat gitu loh terima kasih banyak jauh-jauh muaaah selamat menikmati selamat menikmati